Halo teman-teman, selamat datang ke channel saya Jadi di video pertama saya ini, saya bakalan membuat sebuah video tentang Microsoft Excel Nah jadi, disini kita akan membuat sebuah table sederhana menggunakan Microsoft Excel Oke, tanpa berlama-lama, mari kita buat table seperti berikut Oke, kita disini akan isikan nomor, nama, nilai, mata, kelajaran Oke, sudah, disini kita akan isikan info, GPS, dan juga gambar Oke, kita akan isikan langsung dengan nomor, jadi kita isi nomor pertama Nah untuk penomoran sendiri kita akan mengisikan secara otomatis Disini kita tarik sampai segini, nah otomatis nilai di atas itu akan terkopi Untuk merubahnya, ada icon disini, Auto View Options Kita pilih View Series, maka akan berubah secara berlutan Oke, kita isikan namanya Andy Benny Benny Cynthia David setelah selesai kita akan membuat agar table ini memiliki garis atau border kita akan blok semuanya disini kita pilih all borders kita klik nah disini nilai mata pelajaran ini masih mempunyai jadi kurang rapi jadi untuk merapikannya kita akan blok disini sampai sini kita pilih margin center seperti ini sama seperti halnya nilai mata pelajaran pada penumberan pun kita akan berubah jadi margin center jadi margin center oke nah selanjutnya kita akan memposisikan nama-nama disini dengan posisi center atau di tengah-tengah pertama kita akan blok kita pilih center atau middle line seperti ini bagaimana sih kalau misalnya ada yang tertinggal misalnya ada kolom nilai matematika yang belum sempat kita input di antara IPA dan IPS ini gampang caranya pada bagian IPS kita akan blok lalu klik kanan pilih insert nah disini ada empat bagian ada shift cell right ada shift cell down ada enter row ada entry column nah disini kita pilih shift cell right kita klik ok maka otomatis akan menambah seperti begini kita akan isikan disini misalnya matematika dan input nilai untuk menjadi mata pelajaran kita akan tambah satu border lagi kita akan pilih Hai folder kita margin cell lagi seperti ini nah tadi kita menambahkan secara kolom Oh ya atau kebawah nama-nama bagaimana kalau disini kita misalnya ada yang kurang nama di tengah-tengahnya ada yang tertinggal sama kita akan blok misalnya setelah Cynthia selama begini ada nama Hai nah kita akan klik kanan kita pilih insert nah kita pilih shift cell down seperti ini klik ok kita klik 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 seperti ini kurang lebih nah di Microsoft Excel sendiri biasanya orang akan mewarnai background warna dan juga background tulisan supaya mudah dibaca Oke kita akan memberikan warna disini setelah dulu kita akan buat tulisannya agar terlihat seperti ini selanjutnya untuk background nya kita pilih disini fill color kita bisa pilih warna merah dan tulisannya kita kasih warna putih selanjutnya pada bagian datanya kita berikan warna berbeda seperti ini misalnya oke nah lebih menarik dan lebih cerah tentunya Oke sekian video dari saya semoga video ini bermanfaat terima kasih sudah menonton sampai jumpa di video selanjutnya terima kasih